Halo BD Girls! Siapa sih yang gak kenal Soeharto? Beliau adalah Presiden Indonesia kedua yang menjabat selama 32 tahun, mulai 1968 hingga 1998. Sosok yang dikenal di dunia barat dengan sebutan The Smile General ini, memiliki nama orang anak dari hasil pernikahannya dengan Raden Ayu Siti Hartina atau Ibutin. Mereka adalah Siti Hardianti Rukmana, Sigit Harjo Judanto, Bambang Krihat Mojo, Siti Hedianti Hariadi, Hutomo Madala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Dari enam anak, Siti Hutami Endang Adiningsi diketahui paling jarang di sorot media. Lantas, seperti apa sih sosok beliau? Mari kita bonggar! Siti Hutami Endang Adiningsi atau Mamik Soeharto adalah Putri Bungsu Presiden Soeharto. Ia lahir di DKI Jakarta pada 23 Agustus 1964. Beliau merupakan lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Ia lebih dikenal sebagai seorang pengusaha ketimbang politisi. Tapi jangan salah, ibu dari satu anak ini lebih getol bermain di belakang layar demi kesetaraan gender. Salah satu yang paling fenomenal saat ia menyuarakan atau mendorong keterlibatan perempuan di parlemen. Hal ini pertama kali dilakukan Mamik Soeharto sejak pemilu era reformasi tahun 1999. Pada pemilu pasca runtuhnya resim Soeharto, keterlibatan perempuan di parlemen hanya 8,8 persen atau hanya 44 orang saja. Tetapi, dengan semangat yang terus digaungkan Mamik Soeharto, angka perempuan melangkahkan kaki ke parlemen meningkat. Itu terjadi pada pemilu legislatif tahun 2004, yang mana sejak 5,7 persen atau 65 perempuan duduki kursi DPR RI. Puncaknya pada pemilu 2009, yakni sebanyak 17,86 persen atau sebanyak 103 kursi perempuan, sukses melangkah kesenayan. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut perlahan-lahan turun setiap pemilu dilaksanakan. Meski menjadi satu-satunya anak dari Soeharto yang sangat jarang terlibat dalam urusan politik, namun terdapat momen terakhir kali ia tampil di panggung politik. Kala itu, Mamik Soeharto bersama seluruh saudaranya bergabung dalam partai berkarya Besutan Hutomo Madala Putra pada pemilu 2019. Meski tidak diketahui jawabatan apa yang diduduki di partai tersebut, namun ia sangat aktif dalam kampanye. Hanya saja KPU mengeluarkan keputusan bahwa patah berkarya tidak lolos ke senayan, hal itu karena suara yang diperoleh. Sangat sedikit yakni 2,09 atau 2.929.495 dari suara nasional. Nah, Lanto seperti apa sih kehidupan peribadinya? Apalagi, dia diketahui memiliki kekayaan yang tak sedikit. Wanita berusia 56 tahun ini diketahui memiliki satu orang anak bernama Wira Hadir Ramanto dari hasil pernikahannya dengan Pratikno Praetno pada tahun 1988. Mamik diketahui menjalankan bisnis cukup terlambat ketimbang lima saudaranya. Ia lebih memilih berkebun dan mendirikan Taman Buah Mekir Sari di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang luasnya mencapai 3.000 hektare. Isi kebun ini berbagai macam buah-buahan dari berbagai daerah hingga tanaman langka. Aset Mamik yang berlokasi di kecamatan Celongsi, Congkol ini menawarkan aneka wisata kebun yang biasa dilakukan dengan cara tur keliling. Selain itu, ia juga menempati rumah mewah yang terletak di cendana Jakarta Pusat. Dari informasi yang dihimpun, harga rumah di kawasan tersebut berada di kisaran nyaris 275 miliar rupiah. Oh iya, terdapat pula dua unit mobil mewah milik Mami Soeharto yang tersimpan di garasinya. Masing-masing adalah Toyota Alphard kisaran tahun 2017, Pajaro Sport kisaran tahun 2018, Nah, dari pembahasan tadi, tak diketahui berapa total aset yang dimiliki Mami Soeharto. Namun pada 2017 lalu, muncul pemberitaan yang menghebohkan masyarakat. Dimana dokumen rahasia pada Desk Papers bocor dan diberitakan sejumlah wartawan di beberapa negara seperti Jerman. Dua nama anak Soeharto yakni Hutomo Mandala Putra dan Mami Soeharto masuk dalam sebuah dokumen yang bocor dari firma hukum di Bermuda. Dalam dokumen tersebut, orang-orang ini diketahui menimbun harta di luar negeri. Mami sendiri diketahui memiliki aset sebesar 30 juta USD atau setara dengan 426 miliar rupiah. Disebutkan pula bahwa yang memiliki perusahaan Magalak Rida Yuda yang merupakan investor proyek reklamasi Teluk, Jakarta. Namun aset tersebut tak pernah dibenarkan oleh Mami Soeharto ataupun keluarga cendana. Memang belum ada media di Indonesia yang memberikan total aset milik keluarga cendana. Tetapi, media luar negeri seperti Washington Post pada 2017 lalu melaporkan total aset milik Soeharto serta agota keluarga cendana lainnya senilai 25 miliar USD atau setara 373 triliun rupiah. Gimana pembahasannya? Kalau masih ada yang kurang atau kalian tahu tentang aset lain dari Mami Soeharto? Silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.